Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan Bagaimana cara mencari KPK dan FPB dari 80 dan 120 Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe Channel kita berhitung supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Kita langsung saja KPK dan FPB dari 80 dan 120 Kita dapat mencari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor Perhatikan 80 Kita harus membaginya dengan bilangan prima Bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya Yang lebih dari 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri 80 dibagi 2 2 termasuk bilangan prima Hasilnya 40 40 dapat dibagi 2 lagi Karena masih bilangan Genap Hasilnya 20 20 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 10 10 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 5 5 sudah bilang prima Sehingga kita dapat melanjutkan ke bilangan selanjutnya 120 120 dapat kita bagi 2 Hasilnya 60 Hasilnya 60 60 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya berapa? 30 30 dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 15 15 15 dapat kita bagi 2 Tidak Tidak Karena bukan bilangan genap Dibagi 3 Hasilnya 5 Nah 5 sudah bilang prima Sehingga kita dapat lanjutkan ke langkah selanjutnya Apa langkah selanjutnya? Menuliskan faktorisasi primanya 80 2 2 nya ada berapa? 1 2 3 4 2 pangkat 4 Dikali 5 Selanjutnya Selanjutnya yang 120 120 2 nya berapa? Pangkat 3 1 2 3 Kenapa kok 3? Karena 2 nya ada 3 Dikali 3 Dikali 5 Dikali 5 Nah bagaimana cara mencari KPK dan FB-nya? Pertama KPK ya Dalam mencari KPK kita harus memperhatikan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi primanya Untuk mencari KPK kita pakai semua Semua yang ada di dalam Semua angka yang ada di dalam faktorisasi Tetapi apabila ada yang sama misalkan 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3 kita pakai yang terbesar 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3 lebih besarannya mana? Besarannya 2 pangkat 4 2 pangkat 4 Dikali 3 Dikali 5 Cukup tulis 1 saja Nah Dikali 5 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 sama dengan 6 11 2 pangkat 4 dan 2 dikali 2 4 4 dikali 2 8 8 dikali 2 6 11 dikali 3 3 dikali 5 Berapa? 16 dikali 3 dikali 5 240 Lanjutnya kita mencari FPB nya Bagaimana mencari FPB nya? Kita sama memperhatikan faktorisasinya 2 pangkat 4 dikali 5 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 Tetapi untuk mencari FPB nya Kita perhatikan Yang keduanya harus mempunyai nya 3 hanya dipunyai 120 80 tidak ada Sehingga 3 tidak kita pakai Kita hanya memakai 2 dan 5 Karena 120 punya 2 80 juga punya 2 120 punya 5 dan 80 juga punya 5 Kemudian kan ini 2 nya ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 Kebalikan dari KPK Dalam mencari FPB kita Memangka yang lebih kecil 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 Lebih kecilan yang mana? Kecilannya 2 pangkat 3 2 pangkat 3 itu berapa? 2 dikali 2 4 4 dikali 2 adalah 8 2 pangkat 3 Dikali 5 3 tidak dipakai Karena hanya dipunyai 120 80 tidak mempunyai 3 Kalau 5 kan dua-duanya punya 2 pangkat 3 berapa tadi? Dikali 5 Hasilnya 40 Nah sehingga kita ketahui Bahwa KPK dan FPB dari 80 dan 120 Adalah KPK nya 240 dan FPB nya 40 Nah bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang masih bingung dan ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan apabila ada yang ingin memberikan saran Supaya kakak dalam menjelaskannya Lebih dapat mudah dipahami oleh kalian Boleh ditulis melalui kolom komentar Insya Allah akan kakak baca Apabila ada kesempatan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton